Intro Gubernur Riau Samsoar telah mengutulkan 3 nama calon pejabat PJ, Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Kampar, Kementerian Dalam Negeri. Dijadwalkan 5 hari menjelang pelantikan, SK penunjukkan PJ sudah diterima Gubernur Riau. 3 nama calon pejabat Wali Kota Pekanbaru diantaranya Masrul Kasmi, M.E.D. Afrizal dan Bobi Rahmat. Sedangkan calon pejabat Bupati Kampar diantaranya Imron Rosadi, Roni Rahmat dan Zulkifli Sukur. Sesuai dengan surat dari Kemendagri, Gubernur mengusulkan 3 nama dari Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Riau atau Pejabat Eselon 2. Namun di pertengahan jalan setelah pengusulan 3 calon tersebut oleh Gubernur, kini mulai ramai diperbincangkan masuk usulan baru calon PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Sekretaris Dewan DPR Deryau, dan salah satu nama Kepala Dinas di OPD Deryau. Begitu juga PJ Bupati Kampar juga muncul satu nama lagi yakni dari salah satu Kepala Dinas di OPD Pemprov Riau. Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov Riau, Firdaus, saat dikonfirmasi terkait dengan munculnya dua nama baru sebagai PJ Wali Kota Pekanbaru dan PJ Kampar mengaku tidak pernah mengirimkan usulan kedua atau penambahan calon PJ. Usulan sudah sesuai dengan arahan pimpinan dan sesuai surat yang disampaikan oleh kemendagri, calon PJ diusulkan masing-masing tiga nama. Bang, terkait PJ-PJ itu bagaimana tindak lanjutnya nih bang, perkembangannya bang? Jadi memang akhir masa jabatan Kepala Daerah Kota Pekanbaru dan Kebupaten Kampar tanggal 22 Mei 2022. Jadi sebelum berakhirnya, akhir masa jabatan Kepala Daerah ini, Gubernur Pemprov Riau telah mengusulkan tiga nama kepada Menteri Dalam Negeri dan itu tentunya kita berharap dalam jaringan-jaringan ini nama-nama yang telah disulkan oleh Pak Gubernur, dan itu kita menunggu hasilnya siapa yang dihujuk untuk menjadi PJ tersebut. Sampai saat ini, saya, setelah Biro, belum menerima siapa yang akan menjadi PJ dari Wali Kota Pekanbaru dan PJ kita ditampakkan sendiri. Nah, jadi itu perkembangannya. Bang, kan katanya ada usulan tambahan, tapi di luar usulan dari Biro Tapem dan di luar dari Restu Gubernur, gimana tuh bang? Nah, saya tuh nggak tahu, saya nggak bisa mengomentari di luar itu karena saya tidak tahu. Jadi kalau kami ya tentu cara normatif apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, itu yang akan memproses dan itu yang akan disampaikan ke Menteri dan Negeri dan proses selanjutnya, ya tentu keundangannya ada di pemerintah pusat. Nah, jadi kita nggak tahu juga gimana apa perkembangan selanjutnya sampai ditunjuk, ya tentu pemerintah pusat punya pemerintah dan pertimbangan tertentu. Nah, itu di luar yang keluar kami lah. Oke. Bang, satu lagi bang, katanya udah mau ditekan bang, nama itu udah mengerucut. Iya, memang nama itu informasi yang kami terima dalam pendanaan minggu ini akan ditandatangani SK-nya. Oke. Cuman kita kan nggak tahu pasti kapan ditandatangani-nya. Ya tentu kami menunggu perkembangan selanjutnya. Dan insya Allah juga besok saya juga akan berkoordinasi lagi untuk informasi juga ke Menteri dan Negeri, sejauh mana perkembangannya, kemudahan sudah ada lah informasi dan sebagainya itu. Kalau belum ada, ya kita mumpul aja. Firdaus menambahkan, untuk kepastian PJ yang ditunjuk, Biroketa Pem-Pem Prof. Riau akan terus mengupdate info di Kementerian Giri dalam pekan ini. Hermansyah melaporkan.